Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Lampu Selatan hingga 2 bulan ini terus aktif dan erupsi hingga ratusan kali perharinya. Siapapun dilarang untuk mendekat di radius 2 km agar tidak terkena dampak dari mineral yang dimutahkan dari kawah Gunung Anak Rakatau. Berdasarkan pengamatan pos pantau, meski seringkali meletus hingga mengeluarkan dentuman keras, status gunung tersebut dalam level waspada dan diperkirakan masih aman. Berdasarkan pantauan dari pos pantau Gunung Anak Rakatau, aktivitas gunung yang tingginya sekitar 400 meter ini lebih sering erupsi pada malam hari. Gunung Anak Rakatau saat ini masih dalam status waspada atau level 2. Petugas pos pantau menghimbau agar semua orang, baik warga lokal maupun wisatawan dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau dalam radius 2 km. Karena demi keamanan dan keselamatan warga, dikhawatirkan abu vulkanik yang dihembuskan oleh gunung yang panasnya mencapai 300 derajat Celcius dapat mengenai orang yang ada di sekitarnya. Jarak letusan yang dikeluarkan Gunung Anak Rakatau sekitar 2 menit hingga 5 menit. Petugas pos pantau juga menyatakan selama gunung ini sering meletus maka masih dalam kondisi aman. Sekarang ini masih aktif, masih letusan, masih selalu ada di sana. Bahkan tadi malam juga masih terdengar suara dentuman ke pos Krakatau. Sekarang ini masih selalu letusan dan juga amplitudenya sekitar 40, bahkan lebih dominionnya sekitar 40.